Intro Halo 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 sahabat pencinta olahraga dimanapun anda berada Terkusnya yang selalu menyaksikan pertandingan-pertandingan tinju dunia Ya kembali lagi bertemu dengan Ipus Channel Dan semoga sobatku semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu dan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan kembali menyaksikan pertandingan sengit Yang mempertemukan tinju Indonesia yaitu Tipo Mona Besa Saat berhadapan dengan salah satu tinju dari Filipina yaitu Joel Tagurun Yang sangat penting yaitu prosesi penyerahan sabuk Dan kita akan saksikan sesaat lagi prosesi penyerahan sabuk dari Craig Christian Yang merupakan pelatih Christian nanti akan diserahkan kepada Christian Selaku promotor Indonesia Boxing Championship Ya dan bel pertanda dimulainya ronde pertama telah dimulai Dan mari kita sama-sama menyimak jalan pertandingan yang berlangsung Mempertemukan Tipo Mona Besa Dimana Tipo Mona Besa yang menggunakan celana berwarna hitam kuning Sarung tinju berwarna merah dan sepatu berwarna putih Berhadapan dengan Joel Tagurun Yang merupakan petinju Filipina dengan celana berwarna merah hitam Sepatu berwarna merah putih dan sarung tinju berwarna merah Dan terlihat baru saja dimulai ronde pertama ini Keduanya masih mencari kekuatan kelemahan masing-masing Karena pada penjajakan ini Dan cukup berhati-hati Untuk mencari timing yang tepat Terlihat Joel Tagurun Yang berusaha untuk lebih agresif pada ronde pertama ini Dia berusaha untuk menekan Tipo Mona Besa Namun rupanya Tipo Mona Besa Bermain dengan cukup tenang dan tidak terburu-buru Menghadapi serangan yang terus dilakukan oleh Joel Tagurun ini Tak akan terlihat Joel Tagurun pun juga Cukup berhati-hati Dengan melihat ketenangan dari Tipo Mona Besa ini Pertandingan antara keduanya ini Merupakan partai puncak Dalam gelaran pertandingan Indonesia Championship Merupakan partai puncak Tari Tipo Mona Besa berhadap pendingan Joel Tagurun ini Dan pertandingan tersebut berlangsung di Balai Sarbini Jakarta Pertandingan mem ana minat dan duel antara keduanya ini cukup seimbang hingga berakhirnya ronde pertama dan pertandingan pun memasuki ronde kedua yang mempertemukan Timo Monabesa berhadapan dengan Joel Tadurun merupakan petinju Filipina ini dan Timo Monabesa merupakan salah satu petinju terbaik Indonesia yang berasal dari Kefat Timur Tengah Utara Musa Tenggara Timur pertandingan mempertemukan dirinya berhadapan dengan petinju Filipina yaitu Joel Tadurun pertandingan ini merupakan partai puncak dalam pertandingan Indonesia Championship yang dipromotori oleh legendat tinggi Indonesia yaitu Chris John ini dan memasuki ronde kedua ini terlihat beberapa pun yang keras sebagai penghias di menit-menit awal ronde kedua ini yang dilancarkan oleh Timo Monabesa berhasil tepat sasaran lalu rupanya Joel Tadurun terus tampil risik dan berusaha untuk menekan Timo Monabesa dengan kombinasi pukulen yang bertubi-tubi telah terlihat pukulan yang terus lancarkan oleh Joel Tadurun ini mampu dihindari saja dan diblokir oleh Timo Monabesa dengan sempurna dan sesekali Timo Monabesa melakukan balasan pukulan terhadap Joel Tadurun saling berbalas pukulan di sudut ring antara Timo Monabesa dan Joel Tadurun hingga ronde kedua ini Timo Monabesa tampil dengan cukup tenang mencari kelemahan dari Joel Tadurun lagi-lagi saling berbalas pukulan antara Joel Tadurun dan juga Timo Monabesa satu kiri yang keras Timo Monabesa yang tepat sasaran di wajah dari Joel Tadurun ronde kedua pun berakhir ya dan pertandingan pun telah memasuki ronde ketiga mempertemukan Timo Monabesa berharap dengan Joel Tadurun oh tekanan yang dilancarkan oleh Joel Tadurun pada olah-olah ronde ketiga ini buat Timo Monabesa cukup kerepotan namun rupanya dengan sigap Timo Monabesa berhasil keluar dari tekanan yang dilancarkan oleh Joel Tadurun ini berhasil keluar dari tekanan yang dilancarkan oleh Joel Tadurun melakukan beberapa balasan pukulan terhadap Joel Tadurun berhasil keluar dari tekanan yang dilancarkan oleh Joel Tadurun dan celana dari Timo Monabesa bertuliskan bin mafo uh sangat luar biasa aksi dari Timo Monabesa ini dan hingga ronde ketiga ini masih bermain dengan cukup tenang dan juga terpancing dengan aksi dari Joel Tadurun ini aksi bertahan dan juga menyerang yang sangat sempurna dilakukan oleh Timo Monabesa hingga ronde ketiga ini kembali lagi Timo Monabesa berusaha untuk menyudutkan Joel Tadurun yang lancar kembali lagi Timo Monabesa Uuh keras satu kiri dihancarkan oleh Timo Monabesa dihubungan oleh Timo Monabesa hasil kembali lagi ke tempat ke bawah dari Joel Tadurun dan pertandingan pun memasuki ronde keempat mempertemukan Tibo Mona Besa berhadapan dengan ketinju Filipina Joel Tadurun dalam partai puncak Indonesia Boxing Championship sempat terjadi insiden di ronde ketiga namun rupanya kedua petinju ini mampu untuk melanjutkan pertandingan terlihat Joel Tadurun pada ronde keempat ini sudah bermain dengan lebih berhati-hati tidak terlalu terburu-buru seperti ronde pertama hingga ronde ketiga tadi terlihat kecerdasan dari Tibo Mona Besa ini juga sangat sempurna bermain mencari aman dimana tidak terlalu buru-buru namun sekali melepaskan pukulan dari Tibo Mona Besa ini sangat akurat pertandingan yang sangat seru terlihat lihat aksi cepat dari Tibo Mona Besa yang membuat Joel Tadurun sempat kaget dan hampir terjatuh ada detik-detik terakhir ronde keempat ini sangat lincah sekali aksi yang dilakukan oleh Tibo Mona Besa tadi pertandingan ini sangat seru karena Joel Tadurun yang tampil dengan gaya bertarung ortodoks sedangkan Tibo Mona Besa dengan gaya bertarung shot popnya ini membuat jalannya pertandingan ini sangat seru untuk disaksikan dan Tibo Mona Besa pada ronde keempat ini mengambil alis atau lebih mendominasi pertandingan ini dimana pada ronde-ronde sebelumnya seimbang ya dan pertandingan pun memasuki ronde kelima mempertemukan Tibo Mona Besa merupakan petinju Indonesia yang berasal dari kefa timur tengah utara nusa tenggara timur ini berhadapan dengan salah satu petinju muda terbaik di Filipina yaitu Joel Tadurun berikutnya berikutnya pertandingan dihentikan sementara wasu berikutnya dari Tibo Mona Besa yang mengeluarkan sedikit darah namun kembali lagi pertandingan kembali dilanjutkan dalam partai puncak antara Tibo Mona Besa berhadapan dengan Joel Tadurun ini dan ronde kelima ini lagi-lagi Tibo Mona Besa sudah bermain terbuka seperti ronde keempat sebelumnya jual beli pukun dalam antara keduanya ini berlangsung sengit terlihat stamina atau power pulang dari jual Tadurun ini sudah terlihat lemah terbanding terbalik dengan Tibo Mona Besa mana power dari Tibo Mona Besa saat mengeluarkan pukulan masih sama seperti ronde pertama hingga ronde keempat tadi penyastamina dari jual Tadurun ini sudah mulai terkuras jemputan yang bertubi-tubi tadi dilakukan oleh Joel Tadurun yang berhasil diblokir dan hindari saja oleh Tibo Mona Besa dengan sempurna sehingga tidak tepat sasaran terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tepuk terima kasih terima kasih Oh sangat seru jual beli pukulan yang terjadi pada detik terakhir ronde kelima ini namun saya important dengan atau beli ronde kelima pun berakhir dan pertandingan pun memasuki ronde ke-6 mempertemukan Tibo Mona Besa terhadap pendingan Joel tadurun partai puncak Indonesian boxing championship di promotori oleh Chris John ini oh satu pun yang keras dari Joel tadurun yang berhasil oleh Tibo Mona Besa mental jauh oh satu pun yang keras juga berhasil dibalas oleh Tibo Mona Besa lagi Hai ronde ke-6 ini jual beli pukulan dan timsi pertandingan yang semakin memanas pada ronde ke-6 Hai terbuka tinggi ini saling berbalas pukulan di sudut ring rupanya tidak berpengar sama sekali jual tadurun maupun Tibo Mona Besa tidak memiliki dampak sama sekali dari jual beli pukulan tersebut terlihat terlipis dari Tibo Mona Besa terus mengeluarkan banyak darah oh terpeleset Joel tadurun oh dan terlihat wajah dari Joel tadurun mengeluarkan banyak darah tibat satu huk kanan yang keras tadi dari Tibo Mona Besa tersebut dan lebih banyak darah yang dikeluarkan oleh Joel tadurun ronde ke-6 ini masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan rupanya tidak mau mengambil resiko wasipun menghentikan pelar tandingan pada ronde ke-6 ini akibat mata dari Joel tadurun dan untuk memperbutkan sabuk Chris John tentunya selain ini kita akan sangat berpengaruh sehingga wasipun tidak mau mengambil resiko dan menghentikan pelar tandingan dan berdasarkan penilaian dari hewan juri memberikan kemenangan terhadap Tibo Mona Besa pada pertandingan saat berdapat dengan Joel tadurun selamat menikmati selamat menikmati hasil mengharumkan nama indonesia lagi di kancah internasional hasil mengalahkan lawan terakhir